Terbidana kasus proyek Hambalang sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dijadwalkan bebas pada April tahun ini. Anas bakal buka-bukaan kasus Hambalang setelah bebas dari lapas. Menanggapi hal itu, Demokrat mengaku tak takut dengan langkah Anas itu. Sekretaris Majelis Tinggi Partai, Andi Malaranggen, menegaskan pihaknya siap rencana Anas Urbaningrum buka-bukaan. Dia mengungkapkan pihaknya tak khawatir terkait Anas Urbaningrum yang akan bebas. Meski Anas Urbaningrum merupakan alumni Demokrat, dia menganggap kini tak lagi berurusan dengan partai berlambang mersi itu. Diketahui, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Februari 2013 silam. Kala itu, Anas Urbaningrum disangkakan pasal 12, huruf A, atau pasal 11, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 21 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Ponis akhir hukuman Anas Urbaningrum melalui jalan panjang hingga akhirnya kini ia akan bebas. Sosok yang mengabarkan soal kebebasan Anas Urbaningrum adalah rekannya, yaitu G.D. Pasek Suwardika. G.D. Pasek mengatakan Anas Urbaningrum dijadwalkan bebas dari lapas Sukamiskin pada April 2023. Meski demikian, ia belum bisa memastikan kapan Anas Urbaningrum bebas. Tetapi, G.D. Pasek memperkirakan Anas Urbaningrum akan bebas antara 9 hingga 14 April mendatang. Sesaat setelah bebas, Anas Urbaningrum diperkirakan akan langsung pulang ke kampung halamanya di Blitar, Jawa Timur untuk bertemu sang ibunda. Selain soal keinginan pulang kampung, Anas Urbaningrum juga sudah memiliki rencana di dunia politik. G.D. Pasek mengatakan Anas Urbaningrum akan berlabuh ke Partai Kebangkitan Nusantara setelah bebas. Tetapi, G.D. Pasek belum bisa memberi tahu jabatan yang akan diduki Anas Urbaningrum. Meski begitu, ia memastikan Anas Urbaningrum akan menduduki jabatan strategis. Sebelumnya, G.D. Pasek menyebut PKN disiapkan sebagai kendaraan politik untuk Anas Urbaningrum agar bisa bangkit kembali. Ia bahkan mengibaratkan Anas Urbaningrum seperti Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang juga sempat di penjara. Lebih lanjut, G.D. Pasek berharap Anas akan bangkit kembali setelah menyelesaikan masa pidananya. Terima kasih.